Halo assalamualaikum ya ketemu lagi sobat dengan viscom channel kali ini kita akan belajar tentang micro support ya Nah ini kita buka aja dulu micro supportnya kita akan belajar tentang mengatur aturan default untuk settingan font paragraf dan juga kertas ya jadi agar nanti bagaimana kayak kantoran atau bikin makalah atau skripsi microsoft jadi tidak bukan sesuatu yang sulit ya ini sudah terbuka ya kita langsung aja klik blank dokumen sobat Iya kita klik deh nah untuk pertama-tama kalau misalnya baru install juga bisa melakukan ini ya silahkan tekan tanda panah pojok itu yang pada font karena kita akan mengatur hurufnya dulu nah ini adalah tampilan standar font dimana kita biasa akan memakai Arial ya bagi menyukai Arial mungkin atau memilih Arial atau standarisasi dari Microsoft Office terbaru nih sobat pakainya sobat pakainya Kalibri ya ini udah defaultnya dari sana adalah Kalibri atau yang terdahulu adalah Times New Roman nah pilih kesukaannya ya kemudian saya sukanya Arial jadi kita pilih si Arial ya Oh salah Arial maksudnya angkanya 12 ya sobat Iya seperti Microsoft Office terdahulu nah setelah itu kita tinggal klik set as default ya karena agar nanti kalau kita buka Microsoft selanjutnya akan selalu menggunakan settingan ini untuk fontnya Oh ada settingan warna ya tidak mengapa itu pilih itu aja lalu pilih all document agar sebagai normal template Oke selanjutnya adalah pada bagian paragraf di Office terbaru ada bagian yang cukup mengganggu ya kalau tekan enter dia seolah-olah kedua enter nah ini adalah yang after 10 itu nah contohnya seperti yang lihat oleh Mos ya itu berjarak ya sobat jadi eh mengganggu sebenarnya ya mungkin lebih mudah dengan kita melakukan tersekali untuk itu kita pilih nol aja sekarang ya ya silahkan diklik nol pada bagian after spacing nya nah langsung aja set di S default lagi ya Oke sudah bagus untuk pemilihan kertas silahkan masuk ke layout backup sama pada bagian panahnya Hai sobat ini kalau misalnya suka bikin makalah transkripsi atau bikin buku live-nya boleh disetting 3 cm atau ikuti settingan dari word standarnya nah pada umumnya itu settingannya letter ya sedangkan di Indonesia udah khas selalu menggunakan kertas A4 kita langsung klik set as default lagi ya jadi setiap buka word akan menggunakan settingan yang selalu sama Hai nah ini buat yang install tapi melihat penggarisnya masih inci kita buka option lalu klik advance kita bisa ke bagian nah itu yang dapatkan cm itu biasanya sebelumnya inci ya kita pilih aja ke cm lalu oke nah ini settingannya akan menggunakan settingan khas Indonesia ya yaitu settingan dengan penggaris cm kayaknya oke nih udah bisa di-close juga ya berarti sudah bisa digunakan word sesuai dengan yang kita inginkan oke selanjutnya mungkin enaknya kita ke auto-correct ya kita pilih proof lalu pilih auto-correct option disini adalah bagian untuk setting-setting eh otomatis eh ya gitulah otomatis eh saat salah ketik nah seperti ini adalah seperti eh menulis kata titik lalu depannya apakah huruf besar lagi atau tidak contoh seperti perangkat salallahu alaihi wassalam ya ini kan suka ditulis salallahu alaihi wassalam titik lalu depannya jadi besar nah kita masukkan aja seperti subhanahu wa ta'ala titik agar depannya tidak menjadi besar lalu pada order collection juga boleh seperti kalau kita nulis surat itu suka kata bisa atau kata dating iya oh datang maksudnya kita nulis datang dia berubah jadi dating atau hmm kita tulis bisa jadi bias ya nah ini adalah disitu tempat settingnya jadi nulis bisa dan datang dia tidak berubah lagi dengan auto-correct nya ya seperti itu kira-kira tutorial yang bisa kita share saat ini semoga membantu dan bermanfaat ya sobat-sobat semua bye-bye nah itu kita udah menulis lihat ya subhanahu wa ta'ala titik tidak menjadi besar pada huruf depannya ya sesuai dengan keinginan hati kita ya bagus sekali ya disini kalau misalnya ingin ditambahin lagi boleh misalnya kata-kata yang sering ditulis berubah nah kalau saya kan biasanya menulis surat nah itu kata bisa atau datang sering berubah ya sementara begitu saja jangan lupa ya klik like dan subscribe oke sub indo by broth3rmax